Di seluruh India, para petani melindungi lahan mereka. Di malam hari, petani berpatroli di ladang sambil memeriksa pagar atau parit yang mengelilinginya. Lantas, apakah mereka menjaga tanaman mereka dari tangan jahil manusia? Bukan. Petani melindungi lahan mereka dari 5 juta sapi yang bebas berkeliaran, hewan suci, sekaligus perusak. Kawanan sapi dapat menghancurkan seluruh hasil panen hanya dalam waktu 1 jam, kata Anjani Dixit, pemimpin asosiasi petani di negara bagian utar Prades. Sapi juga bisa menjadi agresif saat terancam. Dixit mengatakan, hewan bertanduk itu menanduk dua pria di desanya, tulis Susmita Patak di National Geographic. Sapi liar biasanya berkumpul di tempat pembuangan sampah. Mereka juga kerap berjalan santai di tengah lalu lintas dan menyebabkan ribuan kecelakaan lalu lintas setiap tahun. Antara 2018 dan 2022, sapi menyebabkan lebih dari 900 kematian manusia di negara bagian utara Hariana. Di beberapa negara bagian, pihak berwenang bahkan menempelkan stiker yang bisa menyala di dalam gelap pada sapi. Tujuannya agar pengemudi bisa menyadari kehadirannya di jalan raya pada malam hari. Dulu, petani akan mengerahkan pejantan untuk membajak ladang dan menggunakan kotorannya sebagai pupuk kandang. Tetapi petani sekarang menggunakan traktor, sementara pupuk kandang telah diganti dengan pupuk kimia, kata Krishna Chauhan, seorang dokter hewan di Laknau. Ini membuat anak sapi jantan hampir tidak berguna. Selain membebaskan anak sapi jantan, peternak juga membuat anak sapi jantan menjadi kelaparan sampai mati. Mereka juga bisa membuat anak sapi makan secara berlebihan dan mati. Terkadang sapi betina tua dan tidak produktif juga dilepaskan dan menjadi sapi liar. Penyembelian sapi dilarang di sebagian besar negara bagian karena umat Hindu menganggap hewan itu suci. Beragam cara dilakukan untuk mengatasi masalah sapi liar ini. Misalnya, Dewan Kesejahteraan Hewan India yang dikelola negara bahkan ingin mengubah nama Hari Valentine menjadi hari pelukan sapi. Ironisnya, orang India adalah pecinta sapi. Tapi di saat yang sama juga memiliki masalah kesejahteraan hewan terburuk, kata Nafnit Dan, profesor di University of Sydney. Misalnya, banyak sapi liar yang kondisi kesehatannya buruk, kurus, dan punya luka karena tertabrak. Ternak dapat menyebarkan penyakit zoonosis seperti brucellosis. Ternak liar kemungkinan besar membantu memicu wabah Lumpy Skin Disease. Virus itu menjangkiti lebih dari 2 juta hewan peliharaan di beberapa negara bagian India pada tahun 2022. Meskipun undang-undang setempat mengizinkan dokter hewan untuk menidurkan sapi sakit, penelitian menunjukkan bahwa hal itu bermasalah secara budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, sapi telah menjadi topik politik yang sensitif. Masa Hindu menghukum mati orang karena dicurigai memiliki daging sapi atau menyelundupkan sapi. Akibatnya, dokter hewan takut merekomendasikan eutanasia.